Hmm, kamu kenapa sak? Ini habis liat berita Den Emang habis liat berita apaan? Ini loh Den, kasus corona ini makin hari makin ngeri Padahal saya pikir udah bakal kelar Malah sekarang ini jauh lebih parah ketimbang yang kemarin-kemarin Makanya itu saya bingung Kita ini doa sudah, ikhtiar sudah walau gak maksimal banget Kalau akhirnya Gusti Allah menakdirkan kita semua kena corona Lantas gunanya kita berdoa buat apa Den? Alhamdulillah Lah kok malah alhamdulillah? Kamu ini gimana tuh Den? Aku ini suka banget punya tetangga kayak kamu sak Ya sukalah, orang cuma saya yang cukup jago di kampung sini Buat diajak mancing tiap hari sama kamu Den Bukan, bukan soal itu sak Aku itu seneng karena kamu itu selalu kasih pertanyaan-pertanyaan yang nyegerin Jadi selalu ada aja bahan obrolan yang menyenangkan Ya kalau memang nyegerin, ya dijawab dong Den Apa gudanya kita berdoa, kalau takdir udah ditetapin sama yang maha kuasa? Gini sak, doa sama takdir itu punya wilayah yang agak berbeda Berbeda posisi gimana Den? Gini aja deh, misalnya saya berdoa biar bisa dapat istri yang cantik dan soleha Lalu kebetulan Gusti Allah mengijabahi doa saya Pertanyaannya, saya dapat istri cantik itu karena doa saya? Atau karena takdir Gusti Allah yang sebelum saya berdoa memang begitu? Itu kan kontradiktif sekali Den Di satu sisi suruh doa sama ikhtiar Di sisi lain, takdir kita udah ditentuin Jadi gini, seumpama kita lagi mancing Terus joranku dengan sengaja aku cemplungin kekali Kira-kira joranku itu jatuh karena apa? Ya karena kamu tau Den Dipikir pake ilmu gaib apa bisa jatuh sendiri? Oh berarti joran yang jatuh pada hari itu Pada pukul itu Di tempat itu Bukan karena takdir? Hmm Ya takdir juga Tapi kan lewatnya kamu Den Kok kamu bisa bilang takdir? Hmm Ya karena udah terjadi Den Nah itu Itu? Itu apanya Den? Kita baru bilang sesuatu disebut takdir itu Setelah kejadiannya udah terlewat Sebelum itu Manusia kayak kita belum bisa bilang itu takdir Seperti jatuhnya joran itu Karena udah kejadian Kita bisa dengan mantap bilang bahwa Joran itu ditakdirkan jatuh Jadi artinya Artinya Ketika kamu bilang bahwa pada akhirnya Kita semua ditakdirkan kena corona Itu adalah kalimat yang berbahaya Kok berbahaya Den? Lah Belum kejadian kok dibilang takdir Memangnya kamu siapa? Malaikat Ya tapi kan bisa aja begitu takdirnya Bisa saja Memang takdir yang digariskan Tuhan Kita semua kena corona Nah Sikap kayak itu namanya sikap putus asa Sak Kok bisa? Soalnya kamu memakai takdir untuk menutupi rasa putus asa Pakai takdir buat menutupi rasa prustasi Biar enggak kelihatan seperti orang yang putus asa Atau biar kelihatan religius Kamu mengarahkan kesalahan itu ke takdir Bukan ke kesalahan manusia sendiri Lagian bagaimana bisa kita mengklaim sesuatu disebut takdir Kalau peristiwanya aja belum komplit Belum selesai Lah kalau orang lahir miskin lalu di tengah kehidupannya bilang bahwa menderita itu adalah takdirnya Apa iya itu salah Den? Ya salah Lah kok gitu Den? Ya karena pas kehidupannya belum selesai Bagaimana bisa dia menyimpulkan sesuatu yang belum selesai? Sak Kehidupannya aja masih berjalan kok Sama kayak orang kaya Merasa yakin bakal kaya selamanya Lalu sampai enggak percaya takdir Dipikir kekayaannya hadir karena kerja kerasnya sendiri Jadi kalau orang miskin yang menyalahkan takdir itu namanya putus asa Kalau orang kaya enggak mengimani takdir namanya tak kabur Makanya fungsi dari mengimani takdir bukan pakai caramu itu Kalau kamu lagi senang dapat rezeki Kamu harus ingat bahwa takdir kehidupanmu belum selesai Makanya disuruh bersyukur Begitupun kalau kamu lagi susah dapat musibah Ya kamu juga harus ingat bahwa takdirmu belum kelar Kehidupan masih panjang Masih ada hari esok Oh berarti maksud dari mengimani takdir itu selalu arahnya positif ya Den? Lah ya memang Makanya kita diarahkan untuk selalu kusnuzon sama takdir dari Gusti Allah Biar arahnya ya selalu positif Lah kalau akhirnya berakhir negatif Masuk neraka gitu misalnya Gimana Den? Nggak bakal selesai perdebatan kita Sak Soalnya kamu selalu pakai kalau, pakai jika, selalu pakai pengandai-pengandaian untuk menyebut takdir Kalau begitu doa agar situasi bisa berubah lebih baik buat apa dong Den? Nggak berfungsi dong ya Nah disitulah poin aku bilang wilayah antara takdir dan doa itu sedikit berbeda Sak Doa itu wilayahnya karena kewajiban Bukti ketundukan manusia sama Tuhan Kita minta ini itu dalam doa pun Itungannya karena diperintahkan olehnya kan? Salat aja asal bahasanya apa? Ya doa Kamu memangnya mau berhenti salat Kalau misalnya nggak jadi dapat isi cantik dan soleha Ya nggak lah Den Ngawur itu namanya Nah kan Kamu aja tahu Kalau nggak gitu cara mainnya sak Takdir itu diimani Biar kita percaya sama yang bikin Lah kok malah takdir diimani Buatnya lahir yang bikin